Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesial di bulan November ini di Galera Sena Perang itu ada promo piksel Mulai dari cuti gudang dari harga 2 jutaan dan juga ada bonus-bonus lainnya Intinya kalian bisa pilih untuk ketiga dari bonus tersebut Yaitu ada teleskop, free ongkir dan juga ada pompanya juga Intinya kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut Intinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk bonus-bonus di bulan November ini Salam satu lapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun lagi dengan aku dia pastinya di Galera Senapan Angin Disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review tes akurasi cek dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk berikutnya saya akan merekomendasikan ketiga senapan angin yang ada di belakang ini Nanti kita akan langsung coba spek dari ketiga senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin Saya akan menyampaikan kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilancarkan resiknya dan pastinya dipanjangkan umumnya Amin Saya bisa doakan semoga kalian tulang seterus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika pernah menonton spek-speknya dan juga pernah menonton senapan angin Kalian wajib menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Kalau kita menonton saja untuk merekomendasikan ketiga senapan angin Terima kasih telah menonton! 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 Di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau semisal angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian isi jangan sampai dianolkan Intinya agar senapan angin kalian pasti tetap awet tetap ini tidak mudah bodoh juga Makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan Intinya agar senapan angin kalian pasti awet banget tetap ini tidak mudah bodoh juga gitu Dan untuk di bagian sini tuh ada bagian cembernya Ini bagian cembernya untuk cembernya disini menggunakan cember seri 6 semi CNC Jika di bagian asas ini diatasi tampil itu ada bagian loading atau penarung teleskopnya Untuk bagian pengisian tampil untuk pengisiannya pastinya ada di bagian tengah-tengah tampil Ada di bagian sininya Untuk pengisian tampilnya pasti ada di bagian tengah tengah tampil untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada singles Sudah mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera Karena ada 2 pengisian Misalnya kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau terus kayak magazine bisa di ganti dengan singles saja ya karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya gitu dan untuk di bagian selamanya sini itu ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan straffer intinya bukan lagi menggunakan tarikan gaya tapi disini sudah menggunakan tarikan straffer sehingga itu lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu kanan disini sudah juga menggunakan yang namanya tarikan straffer gitu kalau di bagian belakangnya sini itu ada bagian setelan pohonnya untuk bagian samponnya ini bisa kalian petar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan bigam atau yang bigam itu untuk bulan kecil dan untuk yang small game itu dan yang bigam itu untuk bulan besar dan small game itu untuk bulan kecil ini jangan capek kebalik kalau menggunakan setelan pohon yang bigam yang besar dan small game itu untuk yang letir gitu dan di bagian dari bawah ini ada bagian triggernya untuk terinya ini sudah menggunakan triggernya nggak kalau disini apa itu ada 2 trigger ada triggermag dan juga ada tiga kasih tapi kalau senapam angin ini sudah menggunakan triggermag untuk dibuatkan atas sini itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang bisa sebagai pengaman senapam angin ini agar tidak dipakai sembarang orang saya bisa kalau senapam angin ini dipakai anak-anak itu akan banyak banget karena senapam angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah digunakan senapam angin ini aman kan saja dengan dengan loncat pengalaman video atau save 3 tigernya saja intinya agak senapan air kalian pasti akan awet banget dan harusnya akan aman banget gitu maksudnya dan untuk di bagian sini juga ada bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor plastik yang terbuat dari bayan kayu mau ini sehingga lebih awet dan pasti tidak mudah patah juga umum popornya ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini yang cantik banget dan untuk di bagian sini juga ada bagian standwy yang pasti bisa dinaikinkan untuk sesuai dengan selera kalian lalu di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandian bau yang terbuat dari kalian sehingga lebih nyaman dan pasti emuk banget saat kalian gunakan untuk berdiannya di bau kalian setelah diluas respek senapan angin yang pertama setelah kita bahas ke senapan angin yang kedua disini juga ada senapan angin broca beset tapi versi yang terbaru ya kalau yang tadi yang atas itu versi lama kalau ini versi terbaru ada bedanya di bagian popor dan juga di bagian larasnya umulasi ini menggunakan laras GSM kalau yang tadi menggunakan laras beja pilihan kalau yang senapan angin yang kedua ini menggunakan laras GSM yang pasti sudah dilengkapi dengan dua serombong di bagian sini di bagian dalamnya juga yang berwarna hitam namanya juga serombong yang berwarna biru di bagian luar ini namanya bagian serombongnya juga untuk serombongnya oh diameternya 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alunya 12 cm diameternya 14 dan di bagian urusnya di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga intinya kalau kalian juga seharusnya untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian tabungnya untuk penutupnya ini juga sama menggunakan tabung venom 500 cc dan untuk di antara larasnya juga bisa ditengkapi dengan bagian satu cincin larasnya juga di bagian sini juga ada bagian cincin laras bagian cincin laras itu sebagai pemeriksaan atau pemeriksaan antara laras dan tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk bergurusnya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu dan bagian pengisian angin juga sama ada di sebelah sini untuk pengisiannya juga sama menggunakan minik pus sehingga tidak perlu kepelah tambahan lagi dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalian kalau tidak memiliki pompa PCP kalian tuh bisa banget pempanya dengan pompa kompresor juga ini ada pompa-pempanya kamu bisa dikanti dengan kompa kompresor juga Sigla gitu ana bagian malam maturnya galaman itu ada dibagian sini juga untuk kapasitas angin nya juga sama dan untuk kalianי yang melihat kapasitas angin ya tohnya dia bagian malam maturnya untuk mana-mana itu ada di bagian bagian sini kalau yang tadi itu ada di suks amiatnya senapan angin ini Kalau yang senapan angin yang kedua itu bagian mana-mana ada di bagian bawahnya sini Untuk kapasitas anginnya juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan kali sih jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap kalau tetap punya tidak mudah bocor juga Intinya jangan sampai dilebihkan atau di nolkan ya intinya agar senapan angin kalian itu pasti awet banget Karena tetap punya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa tutar aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu Untuk di bagian sini yang berwarna biru yang namanya juga bagian cabernya untuk kalian atas berwarna hitam Kalau di senapan angin yang kedua berwarna biru kayak bagian larasnya ya Untuk bagian cabernya ini menggunakan cabernya dual seri 6 semi CNC dan untuk di bagian asetember Di bagian sini juga ada bagian limonling atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian perlu itu pengisiannya juga sama ada di bagian tengah-tengah cabernya ada di bagian sini itu bagian pengisian perlunya Untuk pengisiannya itu ada dua yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Artinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai setara kalian karena ada dua pengisian Semisal kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau suka yang magazine bisa diganti dengan single suit saja karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya dan untuk bagian tarikan itu bagian tarikannya juga ada di bagian sini untuk bagian tarikannya ini juga sama menggunakan tarikan modern atau tarikan seat level intinya mudah banget kalau sudah menggunakan yang namanya tarikan seat level intinya akan penting banget saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk di bagian belakangnya sini juga ada bagian setelan powernya untuk tamponnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game untuk yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 kalau yang small game itu baru yang bulan kecil semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang big game-nya besar dari small game itu untuk yang kecil gitu ya untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan trigger mask ya kan dan senapan angin itu pasti ada dua trigger, ada trigger mask dan juga ada trigger classic tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mask gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian powernya, untuk powernya ini menggunakan power tombol kalau yang as tadi menggunakan power classic kalau yang senapan angin yang kedua ini menggunakan power tombol dan untuk apa namanya, powernya ini belum di finishing masih berwarna putih seperti ini kalau as tadi sudah di finishing berwarna hitam seperti ini dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan piwi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian misalnya kalian suka yang lebih tinggi bisa di atasnya saja kalau tidak juga lebih tinggi bisa diturunkan saja yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian gitu dan untuk di bagian belakang sini juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari kaya mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian untuk tadi itu spesifik dari senapan angin yang kedua selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang terakhir itu senapan angin efek bumbara ya kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk lasnya ini menggunakan laras baja pilihan sama kaya yang senapan angin yang pertama menggunakan laras baja pilihan dan untuk lasnya ini sudah dilengkapi dengan 12 serombongnya juga untuk serombongnya ini itu odinya itu 22 dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian sana juga ada bagian penutup larasnya untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian sekali subscribe, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk di bagian sini, di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc untuk ketiga senapan angin ini masih menggunakan tabung venom semua bukan menggunakan tabung GSM dan untuk di bagian laras dan tabung ini juga ada bagian satu cincin laras di bagian sini dan untuk bagian cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya semasa kalau disini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu, pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, tidak akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya dan untuk disini juga ada bagian pengisian anginnya atau bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini cup semua dan untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya atau bagian manometernya itu ada di bagian sini ada di kebalikan dari pengisian anginnya dan untuk kapasitas anginnya juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bodoh juga makanya itu kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan intinya agar senapan angin kalian pasti akan awet banget untuk bagian tapunya tidak mudah bodoh juga gitu dan untuk cambernya sini juga menggunakan camber 2 seri 6 semua untuk 3 senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua belum full CNC tapi masih semi CNC dan untuk bagian sini di bagian angin sampai tidak ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian pun yang juga ada di bagian tengah-tengah sini ini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya dan bagian tarikannya juga disini menggunakan tarikan sliver sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver atau tarikan modern intinya tidak harus tidak intinya sudah tidak lagi menggunakan tarikan galil tapi disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan sliver dan untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya untuk tergantung ini menggunakan triggermark dan untuk di bagian aset trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sambalang orang misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan dan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan menjatuhkan angin atau safety trigger nya saja intinya agar aman untuk senapan angin yang tidak dipakai untuk sambalang orang gitu dan bagian style power nya itu bagian style power nya itu ada di bagian belakang camber ada di bagian sini bagian style power nya itu bisa kalian putar bikin untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil dan jangan sampai kebalik kalau menggunakan style power yang bikin yang besar dan small game itu untuk yang kecil gitu dan bagian popor nya disini menggunakan popor kasi yang terbuat dari bahan kayu mawani sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah dan untuk di bagian sini juga ada bagian style pimpinnya juga untuk bagian style pimpinnya untuk bagian style pimpinnya ini bisa kalian ataskan dan bisa kalian turunkan juga dan untuk di bagian belakangnya popor juga ada bagian style dan bau yang terbuat dari kalian tentas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berani di bau kalian karena disini pembatangnya itu dari bengkart mentah gitu oke setelah kita bahas untuk spek-spek senapan angin sekarang kita bahas ke harga senapan angin nih untuk harga senapan angin yang pertama itu harganya 3.800.000 saja dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapan yaitu ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, semakin jenis, pedam dan juga ada STKS nya juga untuk senapan angin yang kedua juga sama harganya 3.800.000 saja juga ada bonus-bonusnya ada tujuh bonus juga senapan angin atau senapan angin efek bumbar harganya cuma 3.700.000 saja juga sama ada bonus-bonusnya ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, semakin jenis, pedam dan juga ada STKS nya juga harganya yang murah banget untuk bonus-bonusnya juga ada banyak bakatnya cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan untuk harganya yang murah banget gitu ya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin yang buka-biasa kalian bisa pilih ya ada dua varian yang kalian suka yang senapan angin yang pertama bisa dibeli untuk senapan angin yang pertama kalau juga yang pertama bisa kalian pilih untuk senapan angin yang kedua seperti ini dan untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya kalian juga hubungi nomor yang ada di bawah ini saja dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian masih hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk pembayarannya ada dua cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat saat COD pastinya gampang banget kalian bisa keren foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak ingin foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk atas kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketik yang saya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh